Bersama kita akan baca ayat kita untuk hari ini. Kodbah saya, saya akan ambil di Habakkuk 2, pasal 6 sampai ayat 6 sampai 20. Tapi karena bacaannya panjang, kita hanya akan baca sama-sama ayat 18 sampai 20. Kita baca bersama-sama dalam hitungan tiga, saudara ya. Satu, dua, tiga. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung buangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar. Memang ia bersolkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tapi Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ia segenap bumi. Selamat datang kembali. Jadi hari ini kita berada di kotbah ketiga dalam seri kotbah kitab Habakuk. Iman dalam kesukaran hidup. Jadi kitab Habakuk ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengalami atau menghadapi kesulitan. Baik kesulitan yang datang dari masyarakat kita, dari luar kita, maupun kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kitab Habakuk itu menjawab pertanyaan yang setiap kita tanyakan dalam kesukaran hidup. Apa itu? Tuhan, dimanakah engkau? Apakah engkau memegang kendali atas semua yang terjadi, Tuhan? Apakah engkau tahu sebetulnya apa yang terjadi pada aku sekarang? Karena jika engkau tahu mengapa engkau mengizinkan ini terjadi. Dimanakah engkau saat aku membutuhkan engkau? Nah saya rasa kalau anda sudah menjadi orang Kristen cukup lama, pertanyaan ini pasti sering anda ucapkan. Dan izinkan saya mengingatkan anda apa yang terjadi sebelumnya ya. Karena kita sudah sebulan lebih tidak membahas kitab Habakuk. Nah apa yang terjadi di sebelum-sebelumnya? Yang terjadi adalah di Habakuk pasal 1, Habakuk itu merasa frustrasi dengan kejahatan yang dia lihat terjadi di Yehuda. Dan dia berdoa kepada Tuhan dan dia meminta Tuhan untuk kebangkitan rohani. Tetapi untuk beberapa saat Tuhan diam saja dan Habakuk bingung kenapa Tuhan tidak berbuat sesatu tentang kejahatan yang terjadi di Yehuda. Namun ketika Tuhan menjawab Habakuk, Habakuk justru semakin bingung. Karena Tuhan berkata, Habakuk aku mendengar doamu dan ini yang akan aku lakukan. Aku tidak akan membuat hidupmu lebih baik. Aku akan membuat hidupmu lebih sukar. Aku akan menggunakan Babel untuk mendisiplinkan umatku yang memberontak. Dan Habakuk berkata, yang benar aja Tuhan, Babel apa gak salah? Karena Babel lebih jahat daripada Yehuda. Sedangkan engkau adalah Allah yang kudus, engkau adalah Allah yang baik, engkau tidak bisa mentolir kejahatan. Mengapa engkau menggunakan Babel untuk menghukum umatmu? Ini tidak masuk akal. Dan Tuhan menjawab, Habakuk mungkin kamu tidak mengerti. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah terakhir kali kita berhenti di situ. Dan sepanjang kotbah Kitab Habakuk, saya mencoba agar Anda bisa merasakan beratnya Kitab Habakuk. Jadi saya tidak membuat kotbah ini lucu atau ringan. Karena tugas saya adalah mengkotbahkan firman Tuhan dan Kitab Habakuk. Sangat amat berat. Dan tentunya, kodata saudara datang ke gereja, saudara itu ingin dengar kotbah yang mendorong saudara yang lucu, yang menyegarkan saudara. Dan itu tidak salah. Tetapi kalau kita boleh jujur, seringkali justru, yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah apa yang terjadi di Kitab Habakuk. Karena Kitab Habakuk ini adalah pembicaraan yang sering kita bicarakan di ruang tamu kita. Kenapa? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Aku tidak mengerti. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hari ini sedikit berbeda ya, saudara. Jadi perikop yang kita akan bahas bersama-sama, ini adalah sebuah lagu sebenarnya. Sebuah lagu yang Tuhan ajarkan untuk umatnya nyanyikan. Nah tetapi lagu ini unik, kenapa? Karena kalau kita berpikir lagu yang Tuhan berikan, kita akan otomatis berpikir lagu itu lagu yang memegahkan Tuhan. Seperti kita akan mikir how great thou art, kita akan berpikir tentang kasih setia Tuhan, yang begitu mulia. Itu cara kita berpikir tentang lagu-lagu yang Tuhan berikan. Tetapi lagu ini sangat aneh. Kenapa? Karena lagu ini adalah sebuah lagu ejekan yang Tuhan ajarkan kepada umatnya. Jadi ini lagu yang mencemokoh. Nah kalau Anda memiliki lebih dari satu anak, Anda mengerti ini. Apa yang suka dilakukan anak Anda ketika mereka bertengkar? Saya sudah tahu? Mereka suka mengejek satu sama lain. Benar ya? Mereka suka bernyanyi. I know something you don't know. Dummy, dummy. Atau bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-nya-nya-nya-nya. Nah apa itu? Itu adalah lagu ejekan. Nah mari kita kembali ke ayat terakhir yang kita bahas di khotbah terakhir kali di kitab Habakkuk ya. Dari pasal 2 ayat 5. Karena begini. Orang sombong dan kianat dia yang melagak. Ini berbicara tentang babel. Tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maun. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Jadi ini yang dilakukan babel. Babel itu akan melintasi dunia daerah timur kuno. Dan mereka akan menawarkan bangsa demi bangsa dan termasuk Yehuda. Dan babel ini adalah bangsa yang haus darah dan tidak pernah merasa cukup. Namun dalam perikot ini, Tuhan mengajarkan sebuah lagu yang mengatakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi kepada babel. Atas penghakiman, atas dosa-dosa mereka. Jadi ya babel akan menghancurkan Yehuda dan banyak bangsa-bangsa lain. Tetapi kemudian, Tuhan akan menghakimi babel atas kekejaman mereka. Jadi Tuhan menjelaskan disini bahwa, Meskipun babel akan menjadi alat penghakiman Tuhan. Tidak lama kemudian, mereka akan menjadi sasaran murka Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan, akan tiba saatnya, bangsa yang ditaklukkan oleh babel akan melihat kehancuran babel. Dan mereka akan bernyanyi bersama-sama sebuah lagu ejekan. You did something very bad, justice, justice. Nah beberapa daerahnya mungkin berpikir, serius? Ada lagu seperti ini di Alkitab, orang-orang mengejek. Ini sangat kekanakan-kanakan. Nah kalau kita berpikir seperti itu, itu karena kita tidak mengerti apa artinya ditindas. Kenapa? Karena kalau kita, jika kita telah ditindas dengan rasa sakit yang luar biasa, Untuk melihat penindas kita dikalahkan, pasti membuat kita sangat bersuka-cita. Karena ada sesuatu yang benar tentang melihat orang jahat mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Benar ya? Kita tuh senang kalau melihat orang jahat itu akhirnya mendapatkan ganjarannya. Dan saudara bisa melihat ini dalam banyak film-film. Khususnya film superhero. Saudara ingat waktu Thanos mengalahkan semua superhero di Avengers Endgame? Kalau saudara yang gak tahu, maafkan saya. Nontonlah. Di Avengers Endgame, kita melihat bahwa Thanos itu mengalahkan semua superhero. Gak ada superhero yang bisa mengalahkan Thanos. Dan karena Thanos terlalu kuat. Tapi kemudian ada satu adegan. Ada satu adegan di mana kalau saudara ingat, di mana Thanos menghajar Thor. Thor hampir mati. Namun tiba-tiba palu Thor melayang dan kemudian diambil oleh Kapten Amerika. Jadi Kapten Amerika ditemukan layak untuk memegang palu Thor dan kemudian dia mulai menghajar Thanos. Karena kalau saudara menonton itu di bioskop, saudara ingat apa yang terjadi? Tiba-tiba semua orang di dalam bioskop berteriak suka cita. Seolah-olah pertarungan itu benar-benar menentukan masa depan kita. Mengapa demikian? Mengapa kita bersuka cita atas semua, atas sesuatu yang dibuat di depan layar dengan banyak CGI? Karena kita senang melihat orang jahat mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Kita senang melihat keadilan ditegakkan. Dan itu yang akan kita lihat di pasal ini. Ini adalah sebuah nyanyian, ejekkan terhadap Babel yang Tuhan berikan kepada Habakuk. Tuhan akan meminta pertanggung jawaban Babel atas semua dosa-dosa mereka. Saya memiliki tiga poin untuk perbahasaan. Nyanyian keadilan, kebodohan penyembahan berhala, harapan yang sunyi. Ketalam pertama, nyanyian keadilan. Jadi dalam lagu yang akan kita lihat, kita akan lihat lima celah kalah. Lima alasan mengapa Tuhan akan menghakimi Babel. Dan ini bukan hanya untuk Babel, saudara. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, Babel itu digunakan untuk menggambarkan bangsa manapun atau siapapun yang bangkit untuk melawan Tuhan. Jadi penghakiman terhadap Babel itu juga berlaku kepada siapapun yang meninggikan dirinya dihadapan Tuhan. Ada lima dosa dalam lima celaka ini. Dan ada penghakiman Tuhan untuk setiap dosa. Jadi untuk setiap dosa kita akan menemukan ada hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. Kita akan membahas empat celaka dengan cepat. Dan kemudian kita akan meluangkan lebih banyak waktu dalam celaka yang kelima. Celaka yang pertama, kita baca bersama-sama ya. Karena kita belum membacanya dari Habakkuk 2, ayat 6-8. Bukankah sekalian itu, ayo baca bersama-sama, satu, dua, tiga. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya berapa lama lagi. Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau. Dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau. Sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa. Maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu. Dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Dosa pertama adalah dosa keserakaan. Jadi orang-orang Babel ini dengan kejam mengambil kekayaan yang bukan hak mereka. Mereka menjarah banyak bangsa dan mereka sangat seraka. Dan hukuman Tuhan bagi mereka adalah gini. Sang penjara akan dijarah. Seperti ETO yang pasti datang untuk memungut pajak. Babel akan dijarah oleh sisa-sisa bangsa yang mereka jarah. Jadi Tuhan berkata bahwa dia mengingat setiap kesalahan Babel dan Babel harus membayarnya. Dan bukankah ini cerita setiap kerajaan manusia yang mementingkan diri sendiri dalam sejarah? Ada kalanya bangsa Yunani berpikir bahwa mereka memiliki dunia dalam kegagaman mereka. Ada kalanya bangsa Romawi berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan. Dan ada kalanya bangsa Inggris berpikir bahwa mereka menguasai lautan. Namun semuanya runtuh ke tanah. Itulah celaka yang pertama. Celaka yang kedua. Kita baca bersama-sama. Ayat 9-11. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi. Dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celak atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu bersuruh-suruh dari tembok dan balok mencobnya dari bangka rumah. Dosa kedua ada dosa ketidakadilan. Jadi Babel disini membangun rumahnya di tempat yang tinggi jauh dari jangkauan bahaya atau kekerasan. Dan mereka berpikir karena rumahnya tinggi mereka aman. Tetapi disini Tuhan berkata Babel membangun rumahnya dengan merampok rumah-rumah orang lain dan melakukan ketidakadilan. Mereka menghancurkan rumah-rumah orang lain dan membangun benteng mereka. Dan mereka mengira mereka tidak terkalahkan, mereka tidak tersentuh dan mereka aman karenanya. Dan hukuman Tuhan atas mereka adalah yang aman akan menjadi tidak aman. Karena yang mereka lakukan terhadap bangsa-bangsa lain akan dilakukan terhadap mereka. Rumah-rumah yang mereka hancurkan menjerit kepada Tuhan dan Tuhan mendengarnya. Tuhan mendengar teriakan ketidakadilan dan dia akan membela keadilannya dengan menghukum mereka yang tidak adil. Ini seperti seekor kucing yang sedang menatap sarang burung dengan bayi-bayi burung di atas pohon. Saya pernah lihat itu? Kalau seekor kucing lagi menunggu mangsanya, story saya lihat ya. Mengerikan sekali ya kucing itu, kayak setan. Saya gak mengerti kenapa orang suka kucing. Anyway. Kalau saudara melihat kucing sedang menatap mangsanya, dia tuh akan diam. Dia diam dengan sabar sekali menatap ke atas pohon. Dan dia hanya berkata begini, tunggu waktunya. Hanyalah masalah waktu sebelum sesuatu jatuh atau aku akan menemukan cara untuk naik ke atas pohon. Begitu pula dengan kejayaan babel. Hanyalah masalah waktu sebelum ia jatuh. Dan semua orang yang telah mereka rampok akan berteriak menentang mereka. Tuhan tidak bisa berdipermainkan. Babel akan menuai apa yang mereka tabur. Itu celaka yang kedua. Celaka yang ketiga, kita baca bersama-sama. Ayat 12 sampai 14. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Dosa ketiga adalah dosa kekerasan. Babel membangun kota mereka dengan darah. Mereka masuk ke sebuah kota, mereka membunuh orang-orang dalam kota itu dan memperbudak mereka. Dan hukuman bagi mereka adalah, peradaban mereka akan digantikan oleh kehancuran. Tuhan berkata, dia akan membuat jeripa yang mereka terbakar dan mereka akan melelahkan diri mereka tanpa hasil. Kenapa? Karena tidak ada satu pun dari pencapaian besar mereka yang akan bertahan. Jadi Tuhan berkata kepada Babel disini, Babel, kamu melelahkan dirimu dengan sia-sia. Kamu kira kamu hebat karena semua pencapaianmu, tetapi tidak ada satu pun dari pencapaianmu yang kamu bangun yang akan bertahan. Semuanya akan menjadi abu. Dan Tuhan gak bersendiri disitu. Dia melanjutkan. Babel, kamu ingin tahu apa yang akan bertahan? Apakah kamu ingin tahu apa yang akan menuputupi bumi suatu hari nanti? Bukan kerajaanmu, bukan kemuliaanmu, tapi bumi akan dipenuhi dengan kemuliaanku. Dan inilah pengingat bagi kita juga. Karena pada akhirnya begini, tidak ada satu pun yang kita lakukan, yang kita capai, yang akan bertahan. Tidak ada pekerjaan tangan kita yang akan diingat. Tapi ada satu hal yang bertahan selamanya. Kemuliaan Tuhan. Jadi jika kita hidup untuk hal lain selain kemuliaan Tuhan, kita melelahkan diri kita sendiri tanpa hasil. Karena satu-satunya kemuliaan yang akan bertahan, satu-satunya kemuliaan yang akan menutupi bumi, adalah kemuliaan Tuhan. Ini celaka yang ketiga. Nah kita lihat celaka yang keempat. Kita baca bersama mas sekali lagi. Ayat 15 sampai 17. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia, bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan, ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpa itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Dosa keempat, ada dosa imoralitas. Nah kalau saudara suka nonton film perang, Viking, atau kingdom, seperti itu, saudara tahu, bahwa biasanya kalau mereka sudah menang perang, mereka tidak hanya menang, tapi mereka akan masuk ke dalam kota, membunuh orang-orang, dan bahkan mereka juga menanggalkan pakaian kehormatan dan martabat orang-orang tersebut. Jadi yang kita lihat di ayat ini adalah sebuah gambaran pesta mabuk-mabukan yang brutal, dan penyimpangan seksual. Mereka memperkosa dan memanfaatkan orang-orang untuk kesenangan mereka, dan mereka membawa aib dan penghinaan kepada orang-orang yang mereka taklukkan. Dan hukuman Tuhan terhadap mereka adalah kesenangan mereka akan berubah menjadi rasa malu. Karena Tuhan akan membuat Babel begitu mabuk dengan murka Tuhan, sehingga mereka akan berbaring di muntahan mereka sendiri. Dan Tuhan akan membuka aib mereka untuk dilihat orang lain. Mereka yang tidak tahu malu akan dipermalukan. Dan bukan hanya itu. Kekerasan yang mereka lakukan terhadap gunung Lebanon akan menutupi mereka. Nah apa itu kekerasan terhadap Lebanon? Itu adalah penghancuran yang tidak masuk akal, penghancuran yang tidak tergendali terhadap ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan itu disini mengatakan dia peduli terhadap ciptaannya. Dia peduli terhadap pohon-pohon di Lebanon. Dan dia juga peduli dengan binatang. Nah bukan berarti menebang pohon dan membunuh binatang, ada hal-hal yang salah ya. Tuhan memberikan kita kentaki dan rosmok untuk suka cerita kita. Tetapi Tuhan disini berkata dia membenci penghancuran dan pembantaian yang tidak terkendali terhadap ciptaannya. Dan Babel akan menerima apa yang pantas mereka terima. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Tetapi kalau saudara ingat khutbah kita sebelumnya, semua ini akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan. Dan Habakkuk harus sabar menantinya. Jadi ini seperti ya, kalau waktu kita masih kecil, kalau saudara ingat, kita melakukan sesuatu yang buruk, dan tiba-tiba mami kita berkata, tunggu sampai papi pulang. Apa yang terjadi? Langsung detak jantung kita, benar ya? Itu yang terjadi. Tuhan berkata kepada Habakkuk, tunggu sampai waktu yang telah Tuhan tentukan datang. Karena aku adil, kata Tuhan. Dan Babel akan mendapatkan apa yang pantas mereka terima atas dosa-dosa mereka. Ini celaka yang keempat. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari disini? Simple. Poinnya adalah begini. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dan dia akan melakukan apa yang benar pada waktunya. Habakkuk mengajarkan kita, bahwa dosa tidak akan luput dari hukuman. Dosa layak untuk diejek, dicemo'oh, dan dosa layak untuk dipermalukan. Oh ya, jadi Tuhan berkata kepada Habakkuk, aku akan menggunakan Babel untuk mendisiplankan Yehuda. Tetapi kemudian Babel akan mendapatkan ganjarannya atas apa yang mereka lakukan. Namun saudara harus memperhatikan disini, ada perbedaan penting antara apa yang akan Yehuda alami dan apa yang akan Babel alami. Baik Yehuda maupun Babel akan mengalami penderitaan. Keduanya akan mengalami rasa sakit. Keduanya akan melewati kehancuran karena ketidaktaatan mereka. Namun, alasan hal itu terjadi, tujuan dari hal itu terjadi, sangat berbeda. Yehuda akan mendapatkan disiplin. Babel akan mendapatkan murka. Nah saudara tahu perbedaan antara disiplin dan murka? Murka itu adalah sebuah bentuk penghukuman, penghakiman terhadap musuh Anda. Disiplin berbeda. Apa itu disiplin? Disiplin itu adalah bentuk kejahatan yang lebih kecil untuk mencegah kejahatan yang lebih besar yang dilakukan karena kasih. Para orang tua, saya yakin Anda mengerti ini. Anda ingat apa yang terjadi ketika Anda membawa anak Anda yang masih kecil untuk imunisasi? Anda ingat? Dokter menyuruh Anda untuk memangku anak Anda sambil dia menusukan jarum ke lengan anak Anda berkali-kali. Dan setiap kali, anak Anda berteriak sekeras mungkin untuk memberitahu Anda ini menyakitkan, benar ya? Dan anak Anda menatap Anda dengan muka yang sangat memelas dan berkata, kenapa kamu membiarkan ini terjadi? Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa terhadap wanita kejam berbaju putih ini yang menyakiti aku? Bukankah kamu seharusnya mengasihi aku? Bukan kamu seharusnya melindungi aku? Lakukan sesuatu, tolong aku, aku kesakitan. Dan orang tua, apa yang Anda lakukan? Anda bukan hanya tidak membantu mereka, Anda bukan hanya tidak menghentikan dokter, Anda justru membantu dokter dengan memeluk erat anak Anda. Pada saat itu, anak Anda tidak dapat memahami mengapa satu-satunya orang yang dapat diandalkan tidak melakukan apa-apa untuk menolong dia. Di mata anak Anda, Anda membantu musuh. Karena anak Anda tidak dapat memahami bahwa Anda melakukan ini karena Anda mengasihi anak Anda. Intinya adalah ini. Tuhan, dalam kebaikan dan kebijaksanaannya yang tak terbatas, dapat mengizinkan sesuatu yang menyakitkan terjadi karena Dia tahu bahwa sesuatu yang lebih baik akan muncul karenanya. Amin, saudara. Hanya karena kita tidak bisa melihat ada sesuatu yang baik akan muncul. Bukan berarti tidak ada hal yang baik yang akan muncul karenanya. Tuhan menggunakan penderitaan, rasa sakit, dan kesulitan yang kita alami karena Dia mengasihi kita. Semua itu untuk kebaikan kita. Jadinya, saudara dan saya, hari ini tidak perlu takut akan disiplin Tuhan. Saudara tahu kita harus takut apa? Murka Tuhan. Nah, sering kali waktu kita berbicara murka, kita berpikir murka Tuhan itu adalah penghakiman Tuhan terhadap dosa. Itu benar. Tapi mari saya beritahu ada murka Tuhan yang jauh lebih mengerikan. Dalam Roma 1, Paulus mengatakan murka Tuhan yang terutama adalah membiarkan manusia menuruti hawa nafsu mereka yang berdosa. murka Tuhan adalah ketika Tuhan membiarkan manusia melakukan apapun yang mereka inginkan. Jadinya, jika kita hidup dalam dosa dan Tuhan tidak melakukan apapun, kita harus sangat takut. Oh, kita harus khawatir. Karena itu berarti penghakiman Tuhan akan datang terhadap kita. tetapi kalau Tuhan mendisiplin dengan kita hari ini, kita harus berbesar hati. Karena itu berarti dia mengasihi kita dan dia bekerja untuk kebaikan kita. Nah, mari kita lanjutkan kecelaka yang terakhir dan juga poin kedua saya. yaitu kebodohan penyembahan berhala. Ad 18-19 saya baca sendiri. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dosa itu? Karena pembuatnya percayakan buatannya padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu terjagalah dan kepada sebuah batu bisu bangunlah. Masakan dia itu mengajar memang ia bersalutkan emas dan perak tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Dosa kelima adalah dosa penyembahan berhala. Nah, kalau saudara jeli sedangkan melihat sesuatu yang berbeda dari celaka yang kelima ini. Kenapa? Karena empat celaka yang lain dimulai dengan celakanya dan kemudian penjelasannya. Tapi tidak dengan yang ini, yang terakhir. Jadi Tuhan dengan sengaja mengubah urutan celaka yang terakhir. Kenapa? untuk menciptakan sebuah klimaks. Karena ini adalah dosa dibalik semua dosa. Ini adalah puncak dari pemberontakan babel terhadap Tuhan. Dimulai dari keserakahan, ketidakadilan, kekerasan hingga imoralitas. Dan kini puncak dari pemberontakan manusia terhadap Tuhan adalah ini. Mereka membuat Tuhan mereka sendiri. Mereka percaya pada ciptaan mereka sendiri. dan hukuman Tuhan bagi mereka adalah begini. Mereka akan mengalami ketidakberdayaan berhala mereka. Dan dalam ayat-ayat ini Tuhan memberitahukan kebodohan berhala. Tuhan berkata begini. Apa gunanya berhala setelah tukang pahat selesai membuatnya? Dapatkah berhala itu berbicara? Tidak. Dapatkah berhala itu bergerak? Tidak. Dapatkah berhala itu mengajar? Tidak. Dapatkah berhala itu bernafas? Tidak. Jika begitu dapatkah berhala itu menyelamatkan? Tidak. Jadi apa gunanya berhala? Sama sekali tidak ada. Itu sebabnya berhala di sini disebut sebagai pengajar dusta. Karena berhala menjanjikan kita dunia tetapi tidak dapat memberikan kita satu sen pun. Berhala tidak memiliki nilai karena berhala diukir oleh manusia. Itu benda mati. Itu sama sekali tidak berharga. Nah sebelum Anda berpikir oh Yos kita zaman modern. Kita sudah lagi tidak percaya dengan patung-patung tersebut. Saya akan memberikan Anda kutipan dari Tim Keller. Dan kutipannya sangat indah. Dia berkata begini. Alasan mengapa Babylonia budaya Babylonia dipenuhi oleh orang-orang yang berusaha mencari uang dan memiliki kekuatan militer adalah karena di dalam diri mereka mereka sombong dan kosong. Mereka membalut diri mereka dengan kemuliaan. Anda tahu kenapa mereka kosong? Anda tahu kenapa mereka perlu membalut diri mereka dengan kemuliaan? Karena begini. Karena Tuhan mereka tidak bisa memberikan kemuliaan yang mereka dambakan. Tuhan mereka mati. Tuhan mereka tidak berguna. Kenapa? Karena Tuhan mereka ada Tuhan yang mereka ciptakan dengan tangan mereka sendiri dan Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa dan karenanya mereka kosong dan karenanya mereka harus mencari kemuliaan bagi mereka sendiri. Dan ini penting. Karena saudara dan saya hari ini sampai detik ini kita semua merindukan kemuliaan. Kita semua merindukan signifikansi. Dan tidak ada satu pun di dunia ini yang dapat memberikan kemuliaan yang kita inginkan. Tidak ada satu pun yang kita dapat lakukan dengan tangan kita sendiri yang dapat memberikan kemuliaan yang kita dambakan. Saudara masih ingat nama ini? Madonna? Bukan Maradona saudara ya? Beda ya saudara? Madonna? Mungkin yang jaman-jaman General Z siapa itu ya? Madonna itu adalah seorang penyanyi yang sangat amat terkenal di tahun 90-an. Dia dijuluki Queen of Pop. Jadi kalau ada orang yang bisa mendapatkan kemuliaan dengan tangannya sendiri Madonna adalah orangnya. Dia berada di puncak kemuliaan. Tapi perhatikan apa yang dia katakan di interview bersama majalah Vogue yang membahas karirnya. ini yang dia katakan. Dorongan saya dalam hidup berasal dari rasa takut menjadi biasa-biasa saja. Oh hal itu selalu mendorong saya. Saya mendorong diri saya melewati satu fase dan menemukan diri saya sebagai manusia yang istimewa. Tetapi kemuliaan saya merasa saya masih biasa-biasa saja dan tidak menarik. Tapi kemudian saya merasa saya masih biasa saja dan tidak menarik kecuali saya melakukan sesuatu yang lain. Perhatikan ini. Karena meskipun saya telah menjadi seseorang saya masih harus membuktikan bahwa saya adalah seseorang. Perjuangan saya tidak pernah berakhir dan saya rasa tidak akan pernah berakhir. setelah dengan apa yang Madonna katakan di satu sisi dia sudah meraih dunia. Di satu sisi dia sudah menjadi seseorang dia sudah mendapatkan puncak kemuliaan sebagai seorang penyanyi. Tapi di sisi lain dia merasa dia belum menjadi seseorang. Kenapa? Karena ketenaran dan kesuksesan yang dia miliki tidak dapat memberikan kemuliaan yang dia dambakan. nah anda bisa mengikuti ini saudara dan saya sampai hari ini terus mencari kemuliaan. Mari saya beritahu alasan anda bekerja sangat keras baik itu dalam berkotbah baik itu dalam karir anda baik itu dalam membesarkan anak dalam rumah tangga dalam karir anda alasan setiap kita melakukan itu adalah kenapa? Karena saudara dan saya merasa kosong. Saudara dan saya merasa tidak aman dan kita berusaha keras untuk menutupi diri kita untuk menjadikan diri kita seseorang karena kita ingin merasa dikasihi. Kita ingin merasa cantik. Kita ingin dihormati. Kita ingin merasa penting. Itu sebabnya kita bekerja keras. Dan saudara tahu apa itu? Penyembahan berhala. Jadi hari ini kita tidak membutuhkan kuil dan patung untuk menyembah berhala. apapun yang kita kerja untuk membuat kita menjadi seseorang itulah berhala kita. Setiap kali kita mengharapkan pemberian Tuhan untuk memberikan kita apa yang hanya Tuhan dapat berikan kepada kita kita melakukan penyembahan berhala. Namun ada satu penyembahan berhala yang khusus yang dilakukan Babel. dan menurut saya ini adalah penyembahan berhala dibalik semua penyembahan berhala. Dan ini mempengaruhi setiap kita tanpa terkecuali. Ini adalah penyembahan berhala A-K-U E-K-U Aku Ini adalah berhala diri sendiri. Nah kata lainnya adalah kata lain yang kita besar sehari-hari adalah kesombongan. Apa itu kesombongan? Kesombongan adalah keinginan untuk menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Kesombongan itu adalah sebuah pandangan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Itu adalah keinginan dalam hati kita untuk menentukan pilihan bagi diri kita sendiri. Ini adalah pikiran yang mengatakan bahwa begini Aku adalah karakter utama dalam cerita hidupku. Nah Tim Keller menyebutnya dengan sangat indah. Dia berkata ini adalah pelajarisme kosmik. Itu terjadi ketika kita mengambil apa yang menjadi milik Tuhan dan mengaitkannya dengan diri kita sendiri. Pelajarisme kosmik. Saya pakai satu contoh ya. Tentunya ya kalau saudara sudah mendengarkan korban saya beberapa kali saudara tahu salah satu pahlawan korban saya adalah Tim Keller. jadi saya itu mengenal kotbah Tim Keller dengan sangat baik sehingga saya itu bisa mencium bau kotbah Tim Keller dari kotbahnya orang lain. Dan dalam peran saya di City City saya itu harus mengajarkan orang berkotbah jadi harus mendengarkan kotbah mereka dan kemudian mengevaluasi kotbah mereka dan memberikan hal-hal yang mereka bisa lakukan untuk memperbaiki dan membaguskan kotbah mereka. Dan terkadang saya merasa sangat kesal. kenapa? Karena saya sering mendengar mereka menjiplak kotbah Keller tanpa memberikan kredit kepada Keller. Nah saya gak berbicara menggunakan ide Keller atau kata-kata Keller dalam kotbah karena saya sering diri melakukan itu. Dan mari saya beritahu sebuah rahasia yang diketahui oleh semua orang di ibadah sore apa itu. Kalau Anda mendengar sesuatu yang saya katakan dan itu terdengar bagus atau bijaksana mari saya beritahu kemungkinan besar itu berasal dari Keller. tapi plagiarisme berbeda. Kotbah yang saya dengar itu sama persis seperti kotbah Keller tetapi mereka tidak memberikan kredit kepada Keller. Dan orang-orang tersebut mendapatkan pujian untuk kotbah tersebut. Itu namanya plagiarisme. Dan saudara tahu itu yang kita lakukan terhadap Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan begini segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Amen. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Saudara menyadari bahwa semua talenta yang saudara miliki itu datang dari Tuhan. Saudara menyadari bahwa saudara tidak memegang satu pun kendali hati atas hidup kita. Siapa yang memberikan Anda kesempatan yang Anda miliki. Siapa yang memberikan Anda peluang yang Anda miliki sekarang. Siapa yang memberikan Anda kemampuan untuk melakukan apa yang Anda lakukan sekarang. Tidak ada satu pun dalam hidup kita hari ini dimana kita bisa berkata aku pantas mendapatkannya. Tidak ada. Tapi ini yang dilakukan kesombongan. Kesombongan membuat kita berpikir aku pantas mendapatkan ini dan Tuhan berhutang kepada aku. Karena kesombongan membuat kita berpikir kita ini pusat dari segalanya. Dan kesombongan tidak hanya bekerja pada saat-saat indah tetapi juga pada saat-saat buruk. Perhatikan jika hidup berjalan dengan baik kesombongan berkata aku pantas mendapatkannya. Jika hidup tidak berjalan dengan baik kesombongan berkata aku tidak pantas mendapatkannya. pada intinya kesombongan adalah pemikiran bahwa Tuhan berhutang kepada kita. Jika kita dipromosikan dalam pekerjaan kita berpikir oh pasti Tuhan berhutang ini kepadaku karena aku bekerja dengan sangat keras. Dan jika kita tidak dipromosikan dalam pekerjaan kita berpikir bahwa Tuhan berhutang kepada kita karena kita pantas mendapatkan promosi itu. Kita tidak menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Tuhan tidak berhutang apapun kepada kita. Tapi karena kita merasa Tuhan berhutang itulah kenapa kita marah. Itulah kenapa kita merasa tidak adil. Itulah kenapa kita frustrasi. Karena kita merasa seharusnya aku mendapatkan ini tetapi Tuhan tidak memberikannya kepada aku. Kita lupa bahwa Tuhan tidak berhutang apapun. Bahkan kalau kita bisa menghirup oksigen pagi ini Tuhan tidak berhutang oksigen itu kepada kita. itu adalah pemberian Tuhan. Tapi kesombongan membuat kita berpikir aku pegang kendali ini hidupku. Aku bisa menentukan untuk diriku sendiri. Dan alasan kita terus merasa kosong meskipun kita bekerja keras adalah karena kita tidak mendapatkan apa yang hati kita dapatkan. Karena tidak peduli seberapa keras Anda bekerja tidak peduli apa pencapaian Anda kita tidak akan memiliki kemuliaan yang kita dambakan. Karena Tuhan berkata itu semua sia-sia. Hanya ada satu kemuliaan yang akan menutupi bumi dan itu bukan kemuliaan kita. Itu adalah kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya pagi hari simple. Tuhan berkata suatu hari bumi akan dipenuhi dengan kemuliaannya. Bukan kemuliaan kita. Pertanyaannya apakah kita hidup untuk kemuliaan Tuhan? Saya tahu jawaban gereja. Oh pasti. Oh pasti. Tapi mari saya bertanya kepada hati setiap jemaat Rock Sydney. Apakah Anda hidup untuk kemuliaan Tuhan? Apakah Rock Sydney merayakan ulang tahunnya ke-28 untuk kemuliaan Tuhan? Apakah yang saudara bangun pekerjaan saudara, pencapaian saudara untuk kemuliaan Tuhan? Atau itu cara saudara sedang membuktikan bahwa Anda seseorang? Karena jika itu alasannya itu adalah penyembahan berhala. Gereja sangat bisa menjadi berhala. keluarga yang Anda kasih pekerjaan Anda, suami Anda, anak-anak Anda justru itulah yang sangat-sangat mungkin menjadi berhala Anda. Apakah Anda hidup untuk kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Anda? Yang ketiga harapan yang sunyi. Ayat 20 Tetapi Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya yang sekena bumi. Nah, saya suka kata tetapi di sini ya. Jadi kalau saudara mengat kata tetapi saudara harus connect ini kepada ayat-ayat sebelumnya. Jadi ini menciptakan kontras. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya ingat kita berbicara tentang berhala. Patung. Jika berhala tidak dapat berbicara. Jika berhala tidak dapat bergerak, tidak dapat bernafas, tidak dapat menyelamatkan. Dan tidak berguna, Tuhan berbeda. Tuhan tidak bisu. Dia tidak tuli. Dia tidak lemah. Dan tidak seperti berhala yang dapat kita lihat, Tuhan Israel tidak dapat kita lihat. Namun hanya karena kita tidak dapat melihatnya bukan berarti dia tidak ada karena kabar baiknya. Tetapi Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus. Kehadiran Tuhan di baiknya yang kudus berarti gini, dia tidak meninggalkan umatnya. Tuhan berdaulat, Tuhan memerintah, dan Tuhan bertahta. Dia memegang kendali atas segala sesuatu, bahkan ketika segala sesuatu tampak tidak terkendali. Tuhan berkata kepada Habaku, Habaku, tidak peduli seberapa kacau kelihatannya, tidak peduli seberapa buruk jadinya, oh, aku masih duduk di atas tataku. Aku berdaulat, aku masih berkuasa. jadi baik kebangkitan Babel maupun kejatuhan Babel akan terjadi di bawah kendali mutlak Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia selalu mengendalikan segala sesuatu, bahkan dalam kesukaran hidup. Dan saya suka apa yang Tuhan katakan selanjutnya, berkata gini, berdiam dirilah di hadapannya, Yes, kena bumi. Nah, ada sebuah kata bahasa Ibrani di sini, yang merupakan semacam onomatope. Saudara tahu apa itu onomatope? Saudara ingat ya, pelajaran Inggris di SMP SMA. Onomatope itu adalah kata-kata yang seperti apa bunyinya. Ketika dikatakan berdiam dirilah, kata Ibrani yang digunakan adalah hush. Yang hampir terdengar seperti bahasa Inggris hush. Atau bahasa Indonesia hush. Kapan Anda mengucapkan hush, 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 hush. Kapan? Ketika orang sebelah Anda terlalu bawel. Benar ya? Ketika seorang sebelah Anda terlalu banyak omong, Anda berkata hush. Anda berkata diemong. Ini adalah akhir yang sempurna untuk jawaban Tuhan atas keluhan habaku. Habaku mengeluh. Tuhan, di mana engkau? Sampai kapan engkau akan berdiam diri? Mengapa engkau membangkitkan Babel untuk mendisiperkan Yehuda? Bukankah mereka lebih jahat daripada Yehuda? Bagaimana mungkin Tuhan engkau melakukan hal itu? Dan Tuhan menjawab habaku dengan memberikan lima celakalah. Dan Tuhan mengatakan, aku gak kemana-mana habaku, aku pegang kendali, dan Babel akan menerima ganjarannya. Tetapi sekarang setelah Tuhan berbicara, dia berkata, diam dan dengarkan aku. ini artinya bagi kita. Ketika kita bingung, ketika kita mengalami kesulitan untuk memahami apa yang Tuhan lakukan, terkadang hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah menunggu dalam harapan yang sunyi. yaitu untuk mendengar Tuhan berkata kepada kita, diam, aku Tuhan, aku tahu apa yang sedang aku lakukan, aku punya tujuan, aku punya rencana, dan aku akan menyelesaikannya. Aku Tuhan yang adil, dan aku akan melakukan apa yang benar. Kamu mungkin tidak memahaminya, kamu mungkin tidak mengertinya, tapi kamu dapat percaya bahwa kemuliaanku akan memenuhi bumi. nantikanlah waktunya. Saya berikan sebuah contoh dari Alkitab yang tidak asing lagi buat kita, Yusuf. Kalau saudara perhatikan kehidupan Yusuf dari sudut pandang manusia, tidak ada satu pun kejadian hidup Yusuf yang masuk akal. Pertama, dia sangat dikasih oleh papanya, dan karena itu dia membuat saudara-saudaranya membenci dia. Tapi bukanlah salah Yusuf kalau dia sangat dikasih oleh papanya, benar ya. Dan kemudian, dia dijual sebagai buddha karena kecemburuan saudara-saudaranya. Saudara-saudara tahu apa namanya? Ketidakadilan. Kemudian, dia bekerja keras sebagai pelayan dan mendapatkan kepercayaan Tuhan. Namun, istri Tuhan-Nya terlalu menyukainya dan menginginkan tubuhnya sehingga dia berkata, Hayus, rah! dan Yusuf kabur. Yusuf melakukan hal yang benar sewaktu dia kabur tetapi dia malah di penjara. Setelah tahu apa namanya? Ketidakadilan. Jadi kehidupan Yusuf itu penuh dengan ketidakadilan. Dia mengalami penderitaan demi penderitaan selama 20 tahun. Dia melakukan apa yang benar tetapi segala sesuatu berjalan dengan salah. Dan saya yakin ada banyak malam dimana Yusuf bertanya kepada Tuhan-Tuhan kalau engkau ada kalau engkau bertata kalau memang engkau Tuhanku mengapa engkau mengizinkan ini terjadi dimana apa yang engkau lakukan aku tidak mengerti. Tapi kalau kita membaca akhir cerita kisah Yusuf kita menyadari bahwa setiap hal yang salah harus terjadi. harus terjadi agar Tuhan dapat mencapai tujuannya di dalam dan melalui Yusuf. Tuhan memegang kendali mutlak atas segala ketidakadilan yang terjadi. Jadi Tuhan menggunakan semua penderitaan itu untuk membentuk Yusuf dan mencapai rencana Tuhan. Tapi mari saya beritahu Tuhan adalah Tuhan yang adil. Kenapa? Karena kemudian saudara-saudara Yusuf harus mengemis kepada Yusuf untuk meminta makanan atau mereka mati kelaparan. Apa namanya? Keadilan. Dan seluruh Mesir bergantung pada belas kasihan Yusuf selama masa kelaparan yang besar. Apa namanya? Keadilan. Namun kalau saudara dan saya menjadi Yusuf ketika kita mengalami semua ketidakadilan tersebut tidak ada yang masuk akal. namun melalui ketidakadilan yang Yusuf alami seluruh Mesir dapat merasakan kemuliaan Tuhan. Tuhan selalu bekerja untuk kemuliaannya dan kebaikan kita. Jadi ini pertanyaan yang mau saya kita renungkan. Ketika seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan apa yang akan kita alami? Apakah kita akan bermandikan kemuliaan Tuhan? Atau apakah kita akan menerima malu seperti Babel? Karena ini masalahnya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat sombong. Kesombongan itu permasalahan setiap kita. Bukannya tunduk kepada Tuhan. Bukannya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita jujur. Kita hidup untuk keinginan kita sendiri. Kita hidup untuk kemuliaan kita sendiri. Jadi semua yang layak diterima Babel semua penghakiman yang Babel terima itulah yang layak kita terima. Yang kita layak terima bukanlah kemuliaan yang kita layak dapatkan adalah kehinaan. Yang kita layak terima adalah cawan murka Allah. Penghakiman Tuhan. Jadi bagaimana caranya hari ini supaya saudara dan saya bisa bermandikan kemuliaan Tuhan? Hanya satu caranya. Seseorang harus minum cawan murka Allah sebagai ganti kita. Dan kabar baiknya seseorang telah meminum cawan itu. Di Filipi pasal 2 berkata bahwa Yesus tidak menganggap kestarai dengan Allah suatu yang harus dipertahankan tetapi dia mengosongkan dirinya dari kemuliaan. Yesus yang memilih kemuliaan yang tidak terbatas dia meninggalkan kemuliaannya dan dia menjadi satu salah satu seperti kita. Dia menjadi lemah dia menjadi fana dan dia menjadi dapat dibunuh. Dan anda ingat apa doanya di Taman Getsemani Yesus berdoa kepada Bapak Bapak aku tahu engkau bisa melakukan segala sesuatu. Bapak aku tahu engkau baik tapi kalau boleh Bapak biarlah cawan murka ini berlalu daripada aku. Kalau boleh Bapak aku tidak mau minum cawan penghakiman ini apakah ada cara lain selain cawan murkamu. Surga hening tidak ada jawaban. Dan tahu sudah tahu apa yang Yesus lakukan? Dia minum cawan itu. Apa yang terjadi pada Yesus? Yesus dijarah ditelanjangi dihina diejek dianiaya dipukuli disalibkan. Segala sesuatu yang tentang nyanyian keadilan seharusnya saya dan saudara terima terjadi pada Yesus. Kenapa? Karena di kayu salib dia mengambil apa yang pantas kita terima. dosa-dosa kita layak menerima hukuman. Mereka layak dipermalukan disingkapkan diejek dicemoh tetapi Yesus menanggung semuanya. Kalau kita berusaha keras menutupi diri kita dengan kemuliaan kita sendiri yang Yesus lakukan dia mengosongkan dirinya dari kemuliaannya untuk saudara dan saya. Dapatkah Tuhan mengabaikan dosa kita dan mengampung ini kita tanpa salib? Oh gak bisa. Tahu kenapa? Karena Tuhan adil. Kalau Tuhan mengampuni kita tanpa salib kita tidak bisa mempercaya dia karena dia tidak adil. Tetapi Paulus berkata dalam Roma 3 bahwa Tuhan bukan hanya adil tetapi dia adalah pembenar bagi setiap orang yang menaruh iman mereka kepada Yesus. Dan di kayu salib yang terjadi adalah keadilan Tuhan dan kasih Tuhan bertemu. Yesus menanggung kehinaan yang layak kita terima sehingga sewaktu kita percaya kepada Yesus oh hari ini saudara dan saya mendapatkan jaminan kita akan bermandikan kemuliaan Tuhan. Dan saat ini karena iman kita kepada Yesus saudara dan saya sudah ditutupi di pakaian kemuliaan Yesus. Saya tutup dengar ini. Anda tahu apa yang terjadi ketika kita percaya hari ini kita sudah memiliki kemuliaan Yesus? Itu berarti kita tidak usah lagi mencari kemuliaan kita sendiri. Ketika kita tahu bahwa Tuhan telah menerima kita karena apa yang Yesus lakukan berarti begini saudara tidak perlu lagi menjadi seseorang saudara tidak perlu lagi mencari signifikansi kenapa? Karena kita sudah cantik di mata Tuhan kita tidak perlu lagi bekerja terlalu keras untuk pencapaian manusia karena segala sesuatu yang hati kita dambakan sudah menjadi milik kita di dalam Yesus sehingga hari ini saudara dan saya bebas tidak lagi hidup untuk kemuliaan kita kita bebas untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan dan ini merubah cara kita menghadapi kesukaran dan saya tutup dengar ini ketika dalam kesukaran hidup orang-orang di dunia menggerutu mereka menjadi sinis dan marah mereka menyalahkan orang lain kenapa? karena mereka memiliki pandangan yang besar terhadap diri mereka sendiri dan pandangan yang kecil terhadap Tuhan tapi saudara dan saya berbeda kita gak kehilangan harapan karena kita memiliki pandangan yang besar tentang Tuhan dan pandangan yang kecil tentang diri kita sendiri kita tidak kekilangan harapan karena kita tahu Allah kita bertata dia duduk di atas baiknya yang kudus dan kita tidak perlu memegang kendali karena kita tahu Tuhan memegang kendali dan dia adil dan perhatikan daripada menyalahkan Tuhan dalam kesukaran hidup pengorbanan Kristus merendahkan hati kita untuk mengakui bahwa kita tidak tahu apa yang terbaik Tuhan yang tahu pada saat yang sama kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan dia akan melakukan apa yang benar dan kalau kita mengalami masa sukar hari kita tahu ini bukan penghakiman Tuhan karena cawan murka Allah terhadap kita kosong kenapa? karena Yesus sudah meminumnya sehingga hari ini segala sesuatu yang terjadi atas kita kesukaran yang kita alami bukanlah murka Tuhan tapi disiplin Tuhan yang penuh kasih jadi kita tidak kehilangan harapan sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutui dasar laut mari kita berdoa bapakku berdoa bantu kami untuk percaya karena hati kami Tuhan selalu ingin untuk hidup bagi kami sendiri setiap hari kami digoda untuk hidup bagi kepuasan kami untuk kesombongan kami untuk ketamakan kami ampuni kami ampuni kami Tuhan kalau sering kali kami mengucapkan di mulut kami bahwa semua hanya untuk kemuliaan tapi pada kalau kami boleh jujur kami menginginkan kemuliaan itu kami menggunakan hal-hal yang baik yang kau berikan untuk membuktikan diri kami bahwa kami adalah seseorang kebiarlah pagi hari kami diingatkan Tuhan bahwa kami sudah memiliki kemuliaan kami sudah ditutupi dengan kebenaran mu karena itu kami sudah tidak perlu lagi mencari kemuliaan kami sendiri karena kemuliaan kami fana tapi kemuliaan kekal dan kemuliaan akan menutupi bumi seperti air menutupi lautan bila kami sekali lagi terpesona akan pengorbanan kami yang seharusnya menerima hukuman kami justru dapat jaminan akan kemuliaan yang gagal karena pengorbanan Kristus biarlah hati kami tertawan oleh karenanya biarlah kami terpesona oleh karenanya dan biarlah kami hidup hidup bagi kemuliaanmu saja Tuhan bantu kami roh kudus karena kami tidak bisa melakukan ini dengan kekuatan kami sendiri hanya engkau yang dapat membuat ini bersinar dan bernyala di hati kami dalam nama Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa Tuhan selamat menikmati